Oke ini dari USB suara langsung bagus, langsung josh gitu Dengan menambahkan ini ya, pasif tune control Jadi ini pasif, jadi tidak perlu Tidak perlu, ini tidak perlu tenaga ya, gak perlu listrik Jadi hanya input dan output Jadi inputnya ini langsung ke output Inputnya diambilkan dari ini ya, dari ini Seperti ini, ini preamp ya, belum ada powernya, preamp Kemudian masuk ke sini, baru masuk ke ampli Amplinya cuma pakai TDA3110, TPA ya, TPA3110 Ini cuma 5W atau 10W ya, lupa saya Kemudian, langsung ke speaker ya Memang jadi agak riwa Agak riwa, jadi tinggeranceng gitu ya Cuma suaranya jadi lebih bagus jauh Daripada modul yang langsung Jadi modul yang langsung seperti ini Nah kayak gini, ini kan belum ada tune controlnya Modul kayak gini, suara itu harus disetting lewat bluetooth Jadi kalau mau langsung lewat USB, biasanya suaranya kurang bagus Jadi mau gak mau, kalau mau murah dan suara langsung bagus dari USB Jadi langsung hidupin musiknya dari USB Suara bagus, murah pakai ini Ini jadi suara beda banget Kita coba ya Suaranya beda banget Suaranya langsung enak gitu Beneran, langsung enak Karena disini ada bass tripplenya Jadi ini ada tripplenya Tripplenya saya Nah ini belum full juga Jadi kita bisa setting tripplenya Ini kita bisa setting bass Ini fullnya Nah kita bisa setting kecilin sedikit Biar gak terlalu ngejust Karena gak terlalu ngejust kan gak enak juga Bassnya kita kecilin Nah karena disini amplinya kecil ya Amplinya cuma kecil segini Otomatis suara gak terlalu keras Karena dari tripplenya itu ke filter ya Ini filter ini Bikin suara jadi lebih Lebih lirik Suaranya jadi lebih lirik Tapi suara jadi lebih enak jauh Jelas lebih enak Ini langsung dari USB aja udah enak didengar Udah tak coba dari pagi ini ya Dari pagi Dari pagi tadi udah tak panjer gitu Suara tetep enak Suaranya itu tetep enak Gak bosen nih lah Kalau mau rakit model gini aja Cuma nanti powernya yang ditambah besar Ditambah besar dikit Karena ini terlalu lirik ya Terlalu lirik Paling gak pakai 3116 Tapi suara neus mantep Kalau mau di rumah aja Di rumah aja gak pakai Yang penting bunyi-bunyi bagus Di kamar gitu ya Ini lebih dari cukup Kalau mau di kamar Tapi kalau di Ruang tamu aja Ini udah gak cukup Kurang Kurang keras Kalau di ruang tamu ya Tapi enak banget suaranya Enak tenang Enak Suaranya udah josh ya Langsung josh gitu Padahal ini dari USB langsung Jadi kalau mau buat Mau ngerakit Ngerakit Rakitan kayak gini Rakitan kayak gini Yang ada tune kontrolnya Itu kan minimal TB21 ya Kalau gak TB21 itu Gak ada tune kontrolnya Atau ada lagi Mana tuh ya Harganya Udah tinggi-tinggi banget Kalau ada tune kontrolnya itu Nah Ini ada tune kontrolnya Enggak Oh ini ada ini Ini ZK ZK berapa ini MT Ah tulisannya 502 MT Ini harganya Lupa saya Rp80.000 Atau Rp75.000 Ini stereo Udah ada Tune kontrolnya juga Jadi kalau mau cepat ya Ambil kayak gini aja Ini udah Udah ada tune kontrolnya Jadi Namun Ini gak ada USB-nya USB-nya mana USB-nya gak ada Jadi USB-nya tetep aja Ambil dari sini Jadi kan mending Kayak gini aja Ini lebih murah jauh ya Kalau kita ngerakit kayak gini Ini ada karaoke-nya Udah sama preamp Ini berapa tuh nih ya 40 ya 42 tambah 20 Udah 60 ya 22 64 64 tambah 16.000 Ketemunya berapa 80.000 Ya larang ya Ketemunya Akhirnya ya 80.000 Kalau ini pakai 3116 50.000 Ketemunya juga 110.000 Ya mending TB21 Tapi TB21 kan Belum ada Pre-M ini-nya Pre-M ini-nya Ini ada mic-nya ya Ini ada mic-nya Nah ini ada mic-nya Ada mic-nya Kayak gini Sekarang Pre-M mic-nya kok Mahal banget Tak pikir-pikir ya Belum tak review Nanti kapan-kapan Tak review Saya punya Pre-M mic Harga 36.000 Hasilnya seperti apa Belum tahu Kapan-kapan kita Review Oke Terima kasih Selamat mencoba Dan semoga sukses selalu